halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya aniwmt pada kesempatan ini saya akan membahas tentang askep pada ibu hamil dengan high page mohon dukungannya ya apabila video ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman semuanya jangan lupa like subscribe and share supaya video ini juga lebih berkembang lagi dan bermanfaat juga untuk yang lainnya terima kasih disini kita akan membahas tentang epidemiologi terlebih dahulu ya epidemiologi ibu hamil dengan high page sini ada beberapa data yang telah saya simpulkan dari buku Andika dan kawan-kawan yang pertama menurut Hatton dan kawan-kawan disini menyatakan bahwa di sehari Afrika menunjukkan penurunan penderita HIV yang hamil dibanding perempuan yang tidak hamil ya jelas ya kalau misalnya hamil ya sudah berisiko ya kalau misalnya ibu hamil tersebut menderita HIV sudah kemungkinan ya bisa menularkan HIV ke janin sementara yang tidak hamil ya tidak bisa menularkan pada janinnya karena tidak dalam kondisi hamil menurut Torku dalam Andika dan kawan-kawan disini menyatakan budaya sek bebas sangat rentan terhadap penurunan HIV nah tadi kita bicara tentang ibu hamil ya bagaimana dengan ibu yang tidak hamil atau wanita yang tidak hamil nah kalau misalnya tidak hamil tapi melakukan hubungan sek bebas ya ini justru juga lebih rentan ya sama rentannya terhadap penurunan HIV apalagi kalau misalnya pasangannya itu berganti-ganti ya ini rentan bisa menularkan atau tetap HIV sementara menurut mayor disini menyatakan bahwa 60% wanita yang hamil positif dalam pemisahan HIV ini datanya dilakukan pemeriksaan pada wanita yang hamil nah ternyata ada beberapa ya dari data yang diperoleh dari mayor ya disini tidak ditampilkan artinya ada berapa banyak ya sehingga menjadi 60% tersebut dari hasil pemisahan HIVnya itu menjadi positif ini lumayan lebih dari 50% jadinya ya jadi lebih banyak ya nah perlu dilakukan pemisahan HIV kemudian proses persalinan ya pada wanita yang hamil yang disini merupakan sumber penyebaran yang akan merugikan ibu dan bayi ya jadi mesti melakukan persalinan yang hati-hati ya atau perlu treatment atau penanganan khusus untuk pasien HIV kemudian akibat remisi maternal ke janin 220.000 anak di dunia sekarang hidup dengan HIV nah ini bisa saja ya akibat dari penularan pada ibu ke janinnya kemudian di Indonesia 6,5 juta perempuan menjadi populasi rawan tertular HIV lebih dari 30% diantaranya itu melahirkan bayi yang tertular HIV berarti kalau tertular HIV bisa saja terjadi pada saat dalam kandungan ya menyatakan bahwa seorang ibu tersebut menderita HIV sehingga anaknya tertular HIV nah pada tahun 2015 diperkirakan telah terjadi penurunan pada 38.500 yang lahir dengan infeksi HIV luar biasa ya angkanya ya cantik sekali dari data tersebut ya kita disini menyimpulkan sebenarnya memang harus atau perlu dilakukan tes HIV kepada semua ibu hamil tanpa terkecuali ya nah terlebih lagi ya pemisahan HIV pada ibu yang mempunyai perilaku yang berisiko nah kalau kemarin kan minggu kemarin kita telah membahas ya kelompok kunci nah kelompok kunci nah itu perlu dilakukan misalkan HIV apalagi pada saat ibu atau wanita tersebut hamil nah bisa juga pada kondisi ibunya bersih tapi suaminya ya suaminya yang kemungkinan berperilaku berisiko misalnya sering keluar kota atau bekerja di luar kota sebenarnya tidak menjadi masalah kalau misalnya sering keluar kota atau bekerja di luar kota tapi tidak melakukan perilaku yang berisiko misalnya ya salah satunya itu melakukan set bebas di luar sana gitu ya mungkin aman-aman saja tapi tidak menutup kemungkinan ya perlu dilakukan tes HIV pada ibu yang sedang hamil kemudian priode penulan HIV pada ibu hamil disini ada beberapa ya priodenya yang pertama persiapan kehamilan disini tidak ada perempuan yang tidak ingin hamil ya pasti semuanya ingin hamil tanpa terkecuali itu wanita yang menderita HIV ya wanita yang moda ya disini pasti juga mempunyai keinginan untuk hamil nah kalau misalnya keinginan yang sangat kuat ingin hamil maka ada beberapa yang harus diperhatikan dalam proses kehamilan tersebut yang pertama itu harus mempertimbangkan kesehatan umum si ibu tersebut ya harus selalu melakukan pemisahan kesehatan jangan sampai kondisinya itu atau imunnya itu menurun dia melakukan pemisahan yang sesuai ya supaya bisa mengetahui si depor atau jumlah si depornya dan yang ketiga adalah pengobatan infeksi menular seksual bila ada nah disini kita harus memperhatikan juga apakah ada infeksi menular penyakit seksual yang dialami seorang itu karena pada proses pembuahannya ini akan mempengaruhi si janin pertemuan di si janin nanti dan juga akan mempengaruhi atau menginfeksi ya calon bayi tersebut yang berikutnya adalah bagaimana persiapan kehamilan bila satu pasangan positif HIV sedangkan yang lain itu negatif nah sekarang kita bicara tentang yang positifnya adalah seorang laki-laki ya sementara perempuannya itu negatif nah kehamilannya akan diupayakan dengan cara yang aman ya sehingga baiknya tidak terinfeksi HIV ya ketika seorang ibu yang bersih ya atau negatif HIV itu mengandung anak dari laki-laki yang positif HIV nah cara yang dapat dilakukan itu adalah pencucian spermana ini telah dilakukan di tali nah teknik pelaksanaannya adalah dengan meminta pasien yang udah laki-laki itu mengeluarkan spermanya kemudian sperma tersebut akan dipisahkan dengan air maninya ya dengan cara mencuci kemudian sperma yang sudah dicuci akan dites untuk meyakinkan adanya virus yang menempel pada sperma tersebut nah tes ini dilakukan dengan alat yang namanya tes viral load ya hal ini dilakukan karena HIV tidak menular melalui sperma melainkan air mani nah jadi harus dilakukan sedemikian rupa kemudian sperma yang sudah dinyatakan aman dari virus HIV akan disemprotkan melalui kateter jadi tidak dilakukan hubungan seks ya tidak dilakukan seperti hubungan suami istri biasanya tapi disemprotkan menggunakan alat ya kateter ke dalam vagina wanita yang negatif HIV hal ini akan diulang-ulang terus ya sama halnya ketika melakukan hubungan suami istri ya tidak langsung jadi ya mungkin ada ya sekali melakukan hubungan itu langsung jadi ya ini juga dilakukan sama persis ya dilakukan kalau misalnya dilakukan sekali langsung jadi oke kalau misalnya sekali belum jadi maka akan dilakukan berulang kali sehingga ibu tersebut ibu yang bersih tersebut hapil ya dengan cara pencucian sperma oke yang selanjutnya adalah kita bicara tentang perempuan yang positif sementara yang laki-lakinya negatif nah bagaimana caranya untuk mempersiapkan kehamilan tersebut nah dalam hal ini ya dengan berbagai cara yang kreatif untuk mengumpulkan air mani satu cara dengan menggunakan kondom saat berhubungan seks jadi kita anjurkan ini yang laki-laki yang negatif HIV itu mengeluarkan spermanya menggunakan kondom atau bisa juga secara onami atau mengeluarkan menggunakan botol ya tapi dengan syarat ya pada saat pengeluaran sperma tersebut tidak boleh menggunakan pelumas ya atau pelicin yang menggandung spermatisida atau bisa juga menggunakan botol tadi yang saya ceritakan botol ya dengan cara onami ya nah kemudian dikumpulkan kemudian dimasukkan ke vagina dengan cara disemprotkan juga sama ya semprotkan jadi tidak melakukan melakukan hubungan suami istri seperti biasanya hal ini dilakukan untuk mencegah penularan dari odah perempuan ke pasangannya maka alternatifnya yaitu disemprotkan menggunakan kata ke vagina ibu atau perempuan yang ada di taoda dan berikutnya adalah bila kedua pasangan itu positif bagaimana kalau kedua pasangan positif sementara mau proses ya perencanaan hamil pada istrinya nah bila kedua pasangan positif maka perlu diperhatikan viral load masing-masing jika satu mempunyai viral load yang rendah dan pasangan yang satunya mempunyai viral load yang tinggi nah tidak boleh karena berisiko atau bisa juga sama-sama tinggi ya perempuan dan laki-laki ini juga berisiko tinggi ya dilakukan proses pembuahan nah karena akan mempengaruhi atau bisa saja bayi tersebut akan terinfeksi HIV risiko tinggi juga bakal terjadi bila salah satu pasangan resisten terhadap HIV ya nah ada beberapa orang yang resisten terhadap HIV jadi kalau misalnya telah diberikan HIV keduanya sementara salah satunya itu resisten ya tidak bisa ya pastinya salah satu viral load nya akan tinggi ya seperti itu yang kedua adalah penularan HIV dari ibu kejanin yang sebenarnya belum ditemukan secara detali bagaimana sih proses penularan HIV dari ibu kejanin namun sebagian besar penularan HIV dari ibu kejanin itu terjadi pada saat persalinan nah disini ada beberapa data atau gambaran penularan HIV dari ibu kejanin menurut Chris Wigrid 2005 disini datanya 100 bayi terlahir pada ibu HIV yang menyusui tanpa intervensi ya tanpa intervensi itu sebanyak 60 hingga 75 bayi HIV luar biasa ya banyak sekali kita lihat disini dibawah itu 5-10 bayi terinfeksi dalam kandungan yakibatkan diakibatkan dari ibu yang hamil tanpa intervensi atau penanganan kemudian kurang lebih 15 bayi terinfeksi waktu lahir mungkin proses penanganan dari proses kandilan hingga melahirkan bayinya terinfeksi 5-15 bayi terinfeksi melalui ASI jadi 25 hingga 40 bayi terinfeksi HIV disini ada mekanisme penularan HIV dari ibu ke anak atau bayi pertama infeksi melewati placenta kemungkinan itu dari placenta kemudian persalinan dan ASI jadi ada tiga kemungkinan yang sumber infeksi itu bisa jadi dari darah ibu kemudian placentanya cairan amnion sekresi serpicovaginal kemudian ASI rute infeksinya dari sirkulasi umbilikal dari kulit mukusan membran saluran pencernaan saluran pernafasan disini yang penting dari pasien ODA itu adalah ARV sangat penting ARV pada pasien ibu hamil yang ODA perempuan hamil biasanya disarankan untuk dimakai obat tapi beda ceritanya kalau misalnya pasiennya itu menderita HIV atau ODA ini harus diberikan karena sangat-sangat penting sangat diperlukan saat kehamilan kalau tidak pasien atau bayi dalam kandungan ibu tersebut akan terinfeksi HIV dengan menggunakan ARV diharapkan akan menghambat perkembangan virus sehingga tidak ada peningkatan viral load karena jika terjadi peningkatan viral load pada ibu hamil maka akan berisiknya terjadi penularan antara ibu kejadian tersebut dalam pedoman nasional pengobatan ART 2011 dalam program PMTCT atau Profession Mother to Child Transmission atau PPIA penjagaan penularan ibu ke anak terapi intertroviral yang diberikan pada ibu hamil yang positif HIV adalah heart aktif antiretroviral terapi berikut adalah pemberian antiretroviral dalam program PMTCT di sini program PMTCT pemberian antiretroviral pada ibu dengan berbagai situasi klinis menurut Capman Case 2011 di sini kita lihat situasi klinis dan rekomendasi pengobatan untuk rekomendasi pengobatan di sini harus disesuaikan situasi klinis yang dialami oleh wanita atau ibu hamil odah jika misalnya yang pertama adalah dengan odah indikasi terapi ARC dan kemungkinan hamil atau sedang hamil maka terapi atau rekomendasi pengobatan yang dapat diberikan itu adalah hidofudin kemudian ditambah dengan lamifudin ditambah dengan nevirapin atau bisa juga diberikan dengan tenofovir kemudian ditambah dengan lamifudin atau kalau misalnya buka lamifudin bisa diganti dengan antrisitabin kemudian ditambah dengan nevirapin tapi ada beberapa kondisi tertentu yang tidak boleh diberikan untuk pasien atau ibu hamil yang pertama yaitu pada pasien atau ibu hamil pada trimester pertama yang harus kita hindari itu adalah evaferrin evaferrin yang tidak boleh diberikan untuk pasien ibu hamil dengan trimester pertama maka yang harus diberikan itu adalah zidofudin ditambah dengan lamifudin kemudian diganti ini diganti evaferrinnya ini diganti dengan yang lain jadi ini dilihat lagi kondisinya kemudian atau bisa juga diberikan tenofovir kemudian ditambah dengan lamifudin atau antricitebin kemudian ditambah dengan evaferrin ini disesuaikan kondisinya untuk pasien kemudian kalau misalnya dengan kondisi Ode sedang menggunakan terapi RFI dan kemungkinan hamil maka terapi yang di atas tadi itu tetap dilanjutkan dengan panduan ganti dengan NVP ya nah evaferrinnya itu diganti dengan nevirapin atau golongan PI jika sedang menggunakan evaferrin pada trimester 1 kemudian dilanjutkan dengan ARV yang sama selama dan sesudah persalinan ya kemudian dengan kondisi atau situasi klinis Ode hamil dengan jumlah CD4 itu lebih dari 550 atau dalam situasi klinis 1 ya ARV mulai pada minggu ke-14 kehamilan panduan sesuai dengan putih 1 nah ini panduan putih 1 ini dapet ini panduannya kemarin ya stadium-stadium nya juga pembahasan kita minggu lalu kemudian Ode hamil dengan jumlah CD4 yang lebih dari 350 atau dalam situasi atau stadium klinis itu 2 3 dan 4 ya atau 4 ya segera mulai trafik ARV nya kalau misalnya pasien odanya hamil dengan tuberkulosis aktif uatnya obat antituberkulosis yang sesuai tetap diberikan panduan untuk ibu hamil tersebut bila pengobatan mulai trimester kedua dan ketiga antara lain itu diberikan jidokudin ya kemudian ditambah dengan lamikudin dan evaferrin ya ini bisa diberikan evaferrin karena sudah melalui trimester kedua kemudian yang kondisi atau situasi klinis yang berikutnya adalah ibu hamil dalam masa persalinan dan tidak diketahui status HIV nya disini kita perlu tawarkan tes dalam masa persalinan atau pada saat setelah persalinan jika hasil tes reaktif maka akan diberikan butir satu ya butir satunya itu yang ini ya pertama disini nah oda datang pada saat persalinan dan belum pernah mendapatkan ARV ya panduan pada butir satu ya harus diberikan oke ini adalah keterangan keterangan tadi ya keterangan nama obatnya disingkat singkat AZT berarti sidokudin ya ini penggunakan AZT dapat menyebabkan anemi dan interaksi GI atau gastrointestinal sehingga berdampak anemi dan terjadi penurunan IMT pada penggunanya kemudian 3TC itu lamifudin ya NTP itu nevirapin ya pengguna berisiko terjadi hepatotoksik ruang kulit dan steven johnson lebih tinggi dibandingkan dengan EFV ya atau evapirin sementara yang PTC E3G tebin ya ini kemudian yang EFV itu evapirin ini penggunaan berisiko terjadi hepatoksik ya ruang kulit dia sama dengan nevirapin tapi ini kondisinya lebih lebih berbahaya dibanding nevirapin kemudian yang TDF tonofovir ini penggunaan TDF dapat menyebabkan toksisitas ginjal yang PI atau protes inhibitor itu ARV golongan ini tidak dianjurkan untuk digunakan pada lini pertama sehingga masih dapat digunakan sebagai pilihan pada lini kedua selain pemberian ARV pemenuhan gizi dan koseling sangat dibutuhkan oleh ibu hamil misalnya sudah melakukan beberapa pengobatan atau terapi tapi gizinya tidak memenuhi tidak bisa jadi harus seimbang disini gizi pada ibu oda yang hamil syarat di pada ibu hamil dengan oda sama dengan ibu hamil yang normal ibu hamil biasanya yaitu penambahan sebesar 500 kilokalori dan penambahan mikronutrien dari bahan makanan yang mengandung FE kalium asam folat ibu hamil tidak diperbolehkan mengkonsumsi suplemen vitamin A lebih dari 10.000 unit disini ada tabel rekomendasi kenaikan berat badan pada oda yang kita lihat disini adalah kategori IMT sebelum kehamilan IMT kurang dari 19,5 IMT 19,5 hingga 25,9 IMT 26 hingga 29 IMT lebih dari 29 ini yang sebelum kehamilan total kenaikan itu diharapkan sebanyak 12,5 sampai 18 kalau misalnya IMT kurang dari 19,5 rekomendasi kenaikan berat badan per minggu trimester 2 dan 3 itu diharapkan direkomendasikan itu lebih dari 0,5 kilogram begitu juga dengan yang IMT 19,5 hingga 25,9 kenaikannya itu 11,5 sampai 16,0 ini rekomendasinya sama disini kan lebih dari 0,5 disini 0,5 kilogram dengan IMT 26 hingga 29 total kenaikannya itu 7,0 hingga 11,5 rekomendasi kenaikannya itu 0,3 kilogram IMT yang lebih dari 29 itu total kenaikannya kurang dari 7 jadi tidak boleh lebih dari 7 kenaikannya kenaikan IMT rekomendasi kenaikan berat-baratnya 0,3 kilogram berikutnya ini beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pasien atau persalinan ibu odah yang pertama itu persalinan ibu odah hendaknya ditolong oleh kesehatan yang profesional dengan meminimalkan prosedur invasif dan menerapkan universal vacation dengan baik dahulu membersihkan jalan lahir dengan menggunakan kloroseksidin dengan konsentrasi cukup pada saat intranatal dapat menurunkan insiden transmisi HIV dari ibu ke anak namun saat ini persalinan yang diajurkan bagi ibu odah itu adalah persalinan SC seksio cesaria karena dengan pervaginam itu berisiko tinggi yang menularkan infeksi HIV kepada penolong atau tenaga kesehatan karena mungkin saja terpercikan darah tersebut atau pada tindakan itu terjadi insiden yang tidak diinginkan yang lebih baik dianjurkan itu dengan SC nah disini menurut the European Model of Delivery Collaboration 1999 dalam Ruslaina S2003 ini sebuah penelitian yang dilakukan dengan pengambilan sampel randomisasi atau random membuktikan bahwa pada bayi yang lahir secara SC cesaria mengalami transisi secara vertikal HIV sebesar 1,8% sedangkan yang lahir pervaginam mengalami transisi vertikal 10,6% nah disini kita lihat selain dia dapat menularkan pada penolong kalau misalnya pervaginam juga berisiko tinggi untuk penularan pada janinnya kita lihat disini perbandingannya yang pervaginan itu 10,6% sementara yang SC itu 1,8% lebih baik kita ambil resiko lebih kecil daripada ambil resiko yang lebih tinggi jadi diajurkan untuk SC saja disini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada odah yang menyusui ketika sudah lahir bayinya kemudian harusnya disusuin kalau ibu biasanya harus disusuin menurut panduan BHO bayi yang lahir dari ibu odah itu sebenarnya masih boleh mendapatkan AC jika AC diberikan oleh ibu maka yang harus mengkonsumsi ibunya tersebut harus mengkonsumsi ARV dan AC harus difanaskan terlebih dahulu minima 66 laca sasius disini maksudnya untuk mematikan virus yang ada di dalam AC tersebut atau bayi dari ibu odah bisa diberikan AC dengan pendonor pendonor atau AC dari orang lain yang negatif HIV yang kedua adalah jika bayi tersebut tidak mendapatkan AC maka diberikan susu warung yang memenuhi persyaratan AC atau acceptable visible affordable dan sustainable safe tidak dianjurkan memberikan makanan bagi bayi dari ibu odah AC bersamaan dengan susu formula atau dengan makanan atau bidungan lalu menggantikan pemberian AC sebelum 6 bulan jadi sama saja jadi sebelum 6 bulan tidak boleh digantikan atau digantikan dengan makanan yang lain jadi tetap AC exclusive shift kalau bisa digantikan dengan formula kemudian perawatan pada bayi yang lahir dari ibu odah pertama imunisasi pada bayi yang dilarikan oleh ibu odah tetap harus diberikan kecuali vaksin hidup BCG polio dan campang kasus untuk polio orang polio vaksin dapat digantikan dengan IPV inaktif polio vaksin yang bukan merupakan vaksin hidup jadi ada alternatif yang lain kemudian hindari luka pada bayi popok kotor selalu direndam dengan deterjen disini ada asuhan keperawatan pada ibu odah mulai dari ibu hamil sampai dengan persalinan yang pertama diagnosenya yang mungkin muncul adalah resiko gangguan hubungan ibu kejanin disini faktor resiko yang bisa menjadi penyebabnya adalah gangguan metabolisme kulkosa misalnya DM gangguan steroid kemudian gangguan transport oksigen karena anemi hipertensi asma penyakit jantung kemudian komplikasi kehamilan misalnya ketuban pecah dini keambilan kembar atau placenta frevia yang perawatan placenta tidak adekuat ibu sedang menjalani program peobatan ARV disini nokniknya sebenarnya ini sudah cantumkan nokniknya tapi kita kembali lagi pada buku yang telah diajurkan oleh PPNI sekarang kita dianjurkan itu adalah 3S SDKI SIKI dan SLKI sesuaikan kalau misalnya noknya itu satu terpatum itu perawatan prenatal disini memang saya cantumkan atau disesuaikan dengan TKS identifikasi kebutuhan individu kemudian kekhawatiran dan meningkatkan keterlibatan individu dalam pengambilan keputusan diskusikan pentingnya perawatan prenatal sepanjang periodik kehamilan dengan melibatkan pasangan atau anggota keluarga yang lain dalam pelaksanaan kemudian monitor denyut jantung janin kemudian ukur tinggi fundus uteri dan bandingkan dengan usia kehamilan monitor kerakan janin lanjutkan untuk mengikuti kelas ibu hamil monitor kenaikan berat badan monitor presentasi monitor tekanan darah jadi sama intervensinya sama seperti ibu hamil biasanya cuma pengobatannya yang berbeda kemudian ini juga minta klien segera melaporkan jika ada tanda bahaya selama kehamilan diskusikan kebutuhan nutrisi diskusikan tingkat aktivitas bersama dengan klien minta klien untuk selalu melakukan pemisahan laboratorium yang perlu dilakukan itu adalah observasi viral load CD4 HB HB gula darah dan kadar protein urin diskusi mengenai seksualitas beri dukungan kepada klien terkait dengan kehamilan yang berisik kepada bayinya dan monitor status psikologi klien dan pasangan kemudian bantu klien dalam persiapan persalinan berikan pimpinan kepada klien mengenai perawatan bayi baru lahir dan masalah postpartum yang berbeda dengan ibu normal yang bukan odah kalau misalnya odah tidak dilakukan nah sementara yang berikutnya adalah status internatalnya kalau status internatalnya perawatan interpartum resiko tinggi persalinan informasikan pasien dan orang terdekat mengenai prosedur yang akan dilakukan dan persone tambahan untuk antisipasi selama proses kelahirannya kemudian disiapkan perawatan yang sesuai termasuk monitor elektronik janin atau mst dokter kemudian WSG mesin anestesi pelengkapan lesitasi neonatus kemudian memberitahu asisten tambahan untuk mendampingi persalinan misalnya perawat ahli neonatus dan ahli anestesi kemudian berikan bantuan untuk memakai jubah dan sarung tangan tim kandungan lakukan tindakan universal pantau terus jantung janin catat waktu lahiran bantu dengan resultasi neonatus jika perlu kemudian dokumentasikan semua prosedur yang dilakukan kemudian jelaskan karakteristik bayi baru lahir dengan resiko misalnya pemisahan laboratorium untuk mengetahui positif HIV atau tidak pada janin tersebut kemudian amati adanya resiko perdahan pada ibu postpartum membantu ibu untuk pulih dari anestesi dengan baik kemudian jika memungkinkan kondisinya dorong interaksi orang tua dengan bayi dengan segera yang berikutnya adalah resiko ketidak efektifan proses kehamilan melahirkan noknya pemisahan status kesehatan niknya bimbingan antisipasi disini bantu klien mengidentifikasi kemungkinan perkembangan situasi krisis yang akan terjadi dan efek situasi krisis yang dapat berdampak pada klien dan keluarga kemudian memberikan informasi mengenai harapan-harapan yang terkait terkait dengan kondisi pasiennya kemudian pertimbangkan metode yang bisa digunakan pasien dalam memecahkan masalah kemudian menggunakan contoh kasus untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah kemudian kita dapat membantu pasien mengidentifikasi sumber-sumber yang tersedia dan pilih yang tersedia terhadap tindakan dengan cara yang tepat kemudian dilatih teknik yang digunakan untuk beradaptasi terhadap perkembangan situasi risis dengan klien secara tepat kemudian sediakan bahan juga secara cepat misalnya template bahan-bahan pembelajaran supaya menambah pengetahuan kemudian memberikan nomor telepon Anda untuk dihubungi jika terjadi yang tidak ingin atau jika diperlukan untuk akcipasi yang ketiga ada defisit nutrisi disini ada batasan karakteristiknya bisnis khusus hiperaktif diare kurang minat pada makanan penurunan penat badan tonus otot menurun sari pada kurangga mulut kemudian faktor yang berhubungannya itu bisa saja ada faktor biologis gangguan psikososial tidak mampu makan kurang asupan makanan noknya status nutrisi sementara menajaman berat badan ditentukan status gizi pasien dan tentukan kemampuan pasien dalam memenuhi status gizinya identifikasi intoleransi atau alergi makanan yang dimiliki pasien bantu pasien dalam menentukan pedoman atau piramida makanan yang paling cocok dalam memenuhi kebutuhan nutrisi tentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuh untuk memenuhi persyaratan gizinya memberikan pilihan makanan sambil menawarkan bibingan terhadap pilihan makanan yang lebih sehat dan menciptakan lingkungan yang optimal pada saat mengkonsumsi makanan untuk meningkatkan napsu makanan pastikan makanan disajikan secara menarik pada susu yang cocok untuk dikonsumsi oleh ibu lakukan perawatan mulut sebelum makan jika diperlukan berikan obat-obat sebelum makan jika diperlukan misalnya penghilang rasa sakit ATM etik kemudian menawarkan makanan yang ringan dan padat gizi kemudian memastikan diet mengandung serat yang cukup supaya tidak terjadi konsistikasi kalau misalnya terjadi konsistikasi bisa terjadi penyakit yang lain atau infeksi kemudian dorong klien untuk melakukan bagaimana memilih bahan makanan mengolah dan menyiapkan makanan dengan aman bagi odak yang keempat adalah nyeri persalinan disini batasan karakteristiknya adalah penyimpitan fokus yang perilaku distraksi perilaku ekspresif perubahan frekuensi nafas dan jantung perubahan pola tidur perubahan tekanan darah kemudian perubahan tekanan tegangan otot faktor yang berhubungannya biasanya dilatasi cervix dan ekspulsif fetal knocknya manajemen nyeri coloniknya manajemen juga lakukan pekajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi karakteristik durasi onset kemudian frekuensi kualitas intensitas atau beratnya nyeri atau pencetus atau peki RST observasi adanya petunjuk non-verbal mengenai ketidaknyamanan terutama pada mereka yang tidak dapat berkomunikasi efektif kemudian gunakan strategi komunikasi terapiotik untuk mengetahui pengalaman nyeri dan sampaikan penerimaan pasien terhadap nyeri tersebut menggali menggali pengetahuan dan kepercayaan pasien mengenai nyerinya kemudian pertimbangkan masalah budaya terhadap respon nyerinya tentukan dampak nyeri pada kualitas hidup pasien seperti perasaan makan dan tidur kemudian gali bersama klien hal-hal yang dapat menurunkan nyeri atau sebaliknya kemudian pilih dan implementasi ketidakan yang beratam kemudian mengajarkan prinsip-prinsip penajemen nyeri pertimbangan tipe dan sumber nyeri dan menangani nyerinya dengan tepat kemudian mengajarkan penggunaan teknik non-pharmakologi seperti tense relaksasi hipnosis atau hipnoterapi biofeedback terapi musik akuprinsip kemudian kompres panas atau dingin yaitu message kemudian evaluasi keefektifan dari implementasi mengontrol nyeri yang digunakan memberikan informasi yang akurat untuk meningkatkan pengetahuan dan respon keluarga terhadap pengalaman nyerinya kemudian melibatkan keluarga dalam modalitas penggunaan nyeri jika memungkinkan nah yang kelima itu adalah diskontinuitas pemberian asi karakteristiknya baris akreditisnya adalah tidak diberikan asi atau pemberian asi non-exclusif faktor yang berhubungan biasanya bayinya rewel ibu bekerja kebutuhan untuk segera menyapi bayi kontra indikasi untuk menyusui kemudian penyakit bayi penyakit ibu persiapan ibu dan bayinya kurang nah niknya penyakit menyusui penyakit menyusui kemudian niknya itu supresi laktasi intervensinya diskusikan pilihan pengeluaran asi guna mengurangi tekanan pada bayi udara misalnya dengan cara manual menggunakan tangan atau pompa listrik kemudian bantu klien untuk menentukan jadwal pompa floresi dan durasi dipercepat mungkin 2 jam sekali pantau klien nyeri pantau keluhan nyeri pada bayi udara kemudian anjurkan pasien tindakan untuk mengurangi nyeri bayi udara karena bendungan asi kompres es atau daun kubis dingin pada bayi udara dan menggunakan analgesi berikutnya ada berikan obat supresi laktasi dorong pasien untuk memakai alat yang mendukung sehingga laktasi bisa ditekan misalnya membebatan bayi udara atau menggunakan BH yang pas untuk menekan bayi udara kemudian berikan bimbingan antisipasi terhadap perubahan fisiologis yaitu adanya kram rahim dan produksi asi yang sedikit pas supresi kemudian diskusikan dengan klien tentang perasaannya terkait dengan penghentian aktivitas menyusui baik disini sudah terlihat kredan post itu menandakan bahwa pembahasan kita kali ini sudah selesai kita masuk ke penugasan quiz teman-teman kerjakan tugas ini seperti minggu lalu dengan tulis tangan di buku kemudian di foto atau di screenshot atau di scan jadi di pdf dipindahkan ke share di kelas edmodo dan satu lagi tugas adalah membuat rangkuman ini hanya tugas individu tidak ada tugas kelompok untuk teman-teman semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk yang lainnya baik terima kasih atas perhatiannya semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya tolong dukung video ini dengan memberikan like, subscribe, and share supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk yang lainnya terima kasih lebih dan kurangnya saya mohon maaf dengan ucap Alhamdulillah seakhiri sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati